Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya? Baik-baik saja? Alhamdulillah mudah-mudahan Anda semuanya berserta keluarga Ada dalam lindungan Allah Syihat walafiat Beserta keluarga di rumah Baiklah sebelum belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabbi jidni ilma Warzukni fahma Birahmatika ya arhaman rahimin Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Baiklah anak-anakku Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah mudah-mudahan Ananda tetap sehat semangat ya Mengikuti pembelajaran di semester 2 ini Ya untuk minggu ini Ibu akan membahas tentang Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Ya Yang pertama untuk minggu ini Hormat dan patuh kepada orang tua dulu ya Bagaimana apakah anda tahu orang tua itu? Ya benar orang tua adalah yang selalu berada dekat kita Yang selama ini anda ada di rumah ya Bersama orang tua Yaitu ibu dan ayah kita Itu orang tua yang merawat kita dari kecil Ibu mengandung dengan susah payah Ayah mencari nafkah untuk membiayai kehidupan kita Orang tua selalu menyayangi kita dengan ikhlas ya Itu dinamakan orang tua Ya makanya kita diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berbuat baik kepadanya Ya sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Rukman ayat 4-14 ya Yuk kita bacakan dulu semuanya ya Firmannya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wawasyainalinsana biwalidayhi Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin Wafisaluhu fi amaini Anishkulli waliwalidayk ilayyal masyir Nah itu adalah dalilnya Dan kami perintahkan kepada manusia Agar berbuat baik kepada kedua orang tua Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan remah Yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia dua tahun Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu Hanya kepada aku kembalimu Nah itu dalil tentang Harus berbuat baik kepada kedua orang tua Sekarang bagaimana bukti kita Contohnya untuk hormat dan patuh kepada orang tua Ya salah satunya Apabila kita mau berangkat ke sekolah Mau pepergian Ya harus berpamitan kepada orang tua Atau izin Ya bersalaman dulu Berpamitan Terus rajin membantu pekerjaannya di rumah Semampu kita Ya membantu orang tua Meringankan bebannya Ya dan juga harus selalu mendoakan mereka Berdoa untuk mereka Baik setelah sholat maupun sebelumnya Yuk kita baca dulu doa untuk orang tua Nanti kita dihapakan ya Bismillahirrahmanirrahim Nah itu adalah doa untuk kedua orang tua Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku Dan sayangilah mereka seperti mereka Menyayangiku di waktu aku kecil Nah itu mungkin bahasan untuk minggu ini Coba Ananda hapakan doanya selalu untuk kedua orang tua Ya Nah itu aja Mudah-mudahan Ananda tetap Semangat Sehat Walafiat Terima kasih Baiklah anak-anak semua Pembelajaran sudah selesai Sebelum ditutup Mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Ashtagfiruka watubu ilayhi Bismillahirrahmanirrahim Rabbi fanfa'na bi barakatihim Wahdinal khusna bi hurmatihim Wa amitana fi tarikatihim Wa mu'afatin minal fi tarikatihim Amin ya Allah ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh